Terima kasih ganti-ganti masih bersama dobrak malam. Kornelis Buston tak menyerah mengajukan upaya perlawanan hukum sesudah usahoe gagal di tingkat banding. Kini mantan ketua DPRD Provinsi Jambi itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sesudah upaya hukum bandingnya kandas di tangan hakim pengadilan tinggi Jambi, mantan ketua DPRD Jambi Kornelis Buston melalui penasihat hukumnya Heri Najib, mengaku nak ngajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal itu dilakukan karena pihak E tak terima atas putusan yang nyebut Kornelis Buston nerima 100 juta sebagai suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2018. Padohal, duit tersebut merupakan pinjaman Kornelis kepada Kusnindar untuk biaya berubat orang tua Kornelis di Palembang. Terkait kapan memori kasasi nak diserahkan, Heri mengaku, sucipan E. Sebelum Mei, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Ketua Isaparuddin Hasibuan memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan negeri Jambi yang ngukum Kornelis Buston 5 tahun 6 bulan penjaro dendol 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan dan duit pengganti 800 juta. Kalau tidak dibayar, digenti dengan kurungan sebulan.